ini rps yang di mata kuliah ethical hacking yang kebetulan saya ampuh sendiri dan saya nyusun saya sebagai sek prodi sekretaris prodi dan prodi saya dunia Pak Dunia Arius dan dekan Fika adalah Pak Hanif al-Fatah terus di sini ada tim teaching ya kebetulan tim teaching saya ada Pak saya sendiri terus ada Pak Joko dan Pak Koperawi seperti ini bobot yang biasanya saya buat dari midnya ada uasnya dari sponsinya ada kuisnya dan tugasnya teman-teman nanti bisa saya start ini terus mata kuliah ini dari sisi gambaran umum jadi mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta itu ya jadi pada mahasiswa yang mengenai peratasan sistem keamanan komputer dengan memahami pola pikirnya gitu ya jadi kita seakan-akan itu belajar belajar dari sisi pola pikirnya ini berapa macam modus sih gitu ya modus yang dilakukan oleh si hacker gitu ya jadi kita melihatnya dari sisi lebih profesionalnya jadi atau pen testernya gitu ya terus memberikan layanan secara sah gitu ya tidak melanggar hukum serta bermolar bermoral gitu ya cakupan materi perkulian ini meliputi beberapa teknik pada fase hacking untuk melakukan peratasan sistem mungkin terhadap infrastruktur yang terdia di sistem korban gitu ya dengan kategori serangan sendiri ya mungkin modelnya adalah misalnya pasif attack gitu ya serangannya pasif atau mungkin ada juga yang modelnya dalam bentuk aktif gitu ya selain itu nanti kita akan menghasilkan evaluasi hasil serangan bagaimana sih evaluasinya dari hasil serangan itu terus ada temuan apa saja nanti kira-kira dari situ bagaimana nanti dari sisi teknik pencegahannya jadi teknik pencegahan itu dari berbagai macam model serangan itu nanti akan dilaporkan gitu ya nah dari hasil pelaporan itu nanti akan diberikan kepada siapa gitu ya mungkin dari situ pelaporannya kepada orang yang berwenang di situ mungkin di pimpinan di perusahaan itu ya jadi kita melakukan semacam istilahnya sebagai pen tester gitu ya seperti itu terus ada beberapa pencapaian dari pembelajar ini jadi kita memiliki keahlian dan mengakses explotasi dari sistem keamanan komputer dengan menggunakan metode pen tester secara legal gitu ya memiliki skill secara profesional terus menemukan kelemahan-kelemahannya jadi ada kerentanannya gitu ya di sistem ya ya mungkin sifatnya adalah secara legal dan tidak melanggar hukum terus memanfaatkan berbagai tools dan utilitasnya nanti kita banyak banget gitu ya menggunakan berbagai macam tools untuk kita melakukan peretasan sistem ada yang sifatnya gratis ada yang sifatnya berbayar tapi kalau bisa nanti kita manfaatkan yang berbayar apa yang gratis gitu ya walaupun nanti yang berbayar mungkin ada beberapa trial berapa lama berapa berapa hari gitu ya kita melakukan peretasan itu gitu ya terus memiliki kemampuan memberikan layanan yang sah dengan cara meretas sistem keamanan perusahaan IT atau organisasi lain menjadi seorang hacker yang profesional dan yang moral gitu ya ini ada mata kuliah prasarat yang harus sudah ditempuh yaitu mata kuliahnya adalah jaringan komputer 3 jadi kalau di prodikami itu ada mata kuliah jaringan komputer 1 jaringan komputer 2 dan jaringan komputer 3 itu mata kuliah yang sudah harus dipenuhi yaitu mata kuliah yang sudah sampai tracknya itu adalah di mata kuliah CCNA gitu ya di school certified network associate jadi mata kuliah itu sudah terselesaikan semua baru bisa mengikuti mata kuliah ethical hacking jadi seperti itu terus disini ada beberapa unsur dari bahan kajiannya mungkin hampir sama di bawah ya nanti ada beberapa macam tugasan juga nah ini ada beberapa aktivitas tugas minggu kedua misalnya minggu kedua sampai minggu tujuh dan lanjut minggu sembilan sampai kelima belas jadi membaca slide dan menjawab quiz jadi mahasiswa itu nanti akan menjelaskan teknik-teknik atau metodologi perentasan sistem dan menjawab pertanyaan yang tersedia di via online gitu ya jadi kelengkapan dan ketepatan dalam menjawab nah ini ada beberapa kategori penilaiannya nanti setiap pertemuan saya usahakan disitu ada quiznya terus mempelajari modul lab dan pembuatan video tutorial praktikum nah seperti ini jadi teman-teman nanti karena sifatnya MBKM dan online jadi saya tidak bisa melihat secara kesempatan secara langsung gitu ya jadi paling tidak saya harus tahu Anda sudah buat video tutorial nanti latihan di setiap pertemuan itu tutorial terus nanti Anda upload di konten channel youtube Anda sendiri saya pun juga punya konten sendiri channel youtube nanti silahkan Anda buat channel youtube latihan disitu ada beberapa konten nanti setelah itu ada krim linknya link di konten youtube Anda setelah itu akan saya nilai gitu ya saya akan nilai beberapa penugasan yang saya berikan jadi seperti itu terus meliputi penyajian 25% ketepatan 25% kelengkapan dan serta dalam keaktifan kelompok karena disini nanti biasanya untuk MBKM berarti bisa main di individu gitu terus ujian mid mahasiswa maupun menyelesaikan lingkup definisi dan jenis-jenis tahapan dari teknik peretasan secara tertulis maupun dengan gaya yang mudah dipahami oleh membaca nanti di minggu ke-8 terus responsi juga di minggu yang ke-15 nanti di uas nanti di minggu yang ke-16 gitu ya ini tugas-tugas yang nanti aktivitas yang diberikan kepada Anda semuanya oke terus disini ada beberapa referensi untuk pertemuan di matangkulia ethical linking ada dari artsman, essay conceal, ORG nah ini akun resminya dari essay concealnya terus ada modul lab 10 CS10 sekarang yang terbaru adalah versi yang 11 gitu ya kebetulan saya masih menggunakan versi yang 10 nanti yang di versi yang 11 ada tambahan sedikit yaitu di peretasan di IOT nya terus ada beberapa buku yang tinggal Anda bisa cari di internet, misalnya online seperti ini ya macam-macam disini ada yang versi 9, ada yang versi 10 ada yang mungkin juga yang terbaru versi 11 tinggal Anda cari saja di internet untuk hand-on nya gitu ya untuk praktek juga bisa oke terus di pertemuan 1, kedua hari ini kita belajar kontrak belajar dan sisi pendahuluannya kita menjelaskan apa itu FL ini terus nanti pendahuluan kebutuhan praktikum besok Anda sudah mulai menginstall virtual machine dari berbagai macam sistem operasi nanti saya jelaskan kalau bisa nanti Anda nginstall di kalinuk dan begitu juga ada beberapa dari sisi OS korban ada install mungkin dari menggunakan distro linux ada yang menggunakan windows gitu ya nah itu kita coba melakukan peretasan di sistem korbannya terus di situ ada mode network adapter kita menggunakan virtual machine atau juga nanti ada beberapa modul lab yang nanti akan saya berikan tapi disini semua rata-rata pada bahasa inggris semua terus kontrak berikutnya di pertemuan 3, 4 kita ada foot printing and recognition nah ini ada concept foot printing seperti apa terus nanti ada beberapa tools yang nanti kita gunakan ada baltego, reko-ng, voca, CLI etic track gitu ya beta exploit gitu ya nah ini ada posisi berada di pertemuan 3 dan 4 terus di pertemuan 5 dan 6 ada scanning jaringan ada di selanjutnya ada di selanjutnya di praktikumnya kita menggunakan endmap gitu ya kita coba latihan terus ada epic tree ada angry IP scanner terus ada network topologi map paper gitu ya terus 7, 8 enumerasi nanti apa sih enumerasi itu gitu ya terus di pertemuan 9, 10 ada analisis kerentanan jadi banyak banget ya mungkin dari beberapa tools ini jadi tools-tools ini yang mungkin saya gunakan sementara gitu ya untuk pelatihan teman-teman nanti bisa menggunakan berbagai macam tools yang tersedia nanti ada modulnya tapi modulnya bisa ingin terus ada analisis kerentanan nah seperti ini analisis kerentanan di sistem korban kita lihat bagaimana kita menganalisisnya terus ada peretasan sistem kita mau coba melakukan peretasan sistem nah kalau gak salah ini peretasan sistem kita lakukan 2 pertemuan nah disini ada beberapa tahapan kita melakukan metrologi peretasan sistem password cracking escalating escalating di privilege nya terus execution application hiding file sampai di covering track nya nah ini dari sisi tahapan kita melakukan peretasan sistem ada 6 tahapan ini terus sampai disini ada contoh beberapa tools yang akan kita gunakan disini tools online untuk password yang salah default table rainbow crack password manipulasi di stream ntfs steganography nah ini ada beberapa macam semacam kita menyembunyikan file tertentu kita menyembunyikan steganography terus menghapus lock yang ada di Windows maupun di Linux terus ada ancaman malware nah ini kita akan coba ancaman malware ada konsep malware terus ada trojan ada virus ada reverse engineering kita bagaimana kita melakukan reverse engineering terus ada ancaman malware kita coba ini disini ada beberapa tools ini ya terus tersebut kita bisa juga mengkondisikan dimana si korban kita bisa kendalikan secara remote gitu ya nah seperti ini tapi ini kita coba secara simulasi teman-teman bisa partian gitu ya menggunakan beberapa tools yang tersedia terus ada terus ada sniffing nah ini kontrol sniffing terus ada lagi beberapa toolsnya yang tersedia ada social engineering konsepnya social engineering itu seperti apa terus ada denial of service atau distributed denial of service ada beberapa robot network kita gunakan disitu terus ada toolsnya tersedia terus ada IDS firewall dan honeypot gitu ya terus bagaimana caranya kita menghindari ini ada beberapa contohnya snort honeypot kf sensor pakai n-web invention teknik gitu ya nah ini contoh-contoh kita menghindari bagaimana kita menghindari IDS sistemnya dari firewallnya dan honeypot terus peretasan jaringan dan kabel ini ada beberapa tools yang tersedia terus disini ada peretasan IoT dan yang terakhir kita melakukan responsi praktikum oke itu ya semuanya berarti teman-teman bisa menyelesaikan semua ini nanti sampai di pertemuan yang terakhir itu pada tanggal berapa itu ya kita selesai perkulian itu Insya Allah bertanggal 13 13 Januari hari Kamis jadi nanti uas itu nanti range-nya dari tanggal 17 sampai 17 Januari sampai 29 Januari 2022 gitu ya jadi seperti itu sampai disini Monggo ada yang mau ditanyakan saya persilahkan Monggo teman-teman Halo teman-teman ada yang mau disampaikan bisa minta tolong open camera oke Monggo teman-teman bisa open camera karena nanti sebagai bukti di di sepadanya ya termasuk juga di apa di tempat kampus kalian Monggo silahkan teman-teman jadi sebagai bukti oh kita ada mengadakan pemulihan nih kan gitu Monggo siapa lagi yang belum ini Mas As Ansela Rante oke siapa itu Mas Natan Nurda Nurdan siapa ini maaf Nurdayan Syah bisa di open camera Halo Mas Natan oke ada yang mau ditanyakan teman-teman saya screenshot ini sebagai bukti di pertemuan kita enggak ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin saya persilahkan dulu di samping kiri saya ya itu atas nama Mbak Nurfa silahkan bisa memperkenalkan diri Monggo Mbak Nurfa Halo bisa memperkenalkan diri Mbak Nurfa Sriyanti Armin Monggo silahkan memperkenalkan diri namanya siapa dari kampus mana dari Pau di mana background-nya apa terus kenapa kok mengambil mata kuliah ethical hacking di program MDKM kemen respect di Monggo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfa Jirianti Armin dari Universitas Negeri Makassar Makassar oke teknik informatika dan komputer oke alasannya mengambil di mata kuliah ethical hacking kalau alasan sendiri Pak saya tertarik dengan security system oke tertarik dengan mengambil virus ini oke mata kuliahnya security system ya tapi sebenarnya mata kuliahnya cukup komplek banget kalau di ethical hacking ini oh enggak bisa jadikan bahan skripsi anda ya temen-temen ya kemarin di oh sekarang mengambil skripsi ya oh luar biasa bisa jadi bahan skripsi nanti ada beberapa modul yang nanti bisa anda anda gunakan ya pas bahan skripsi kemarin ada temen mahasiswa saya itu skripsinya ngambil di di ids sama honeypot gitu ya itu yang saya bimbing tadi di mahasiswa di flow di informatika kalau saya kan di teknik komputer ya tapi di flow di informatika saya bimbing oke selanjutnya sebelah kanan saya Muhammad Hafiz monggo saya persilahkan Muhammad Hafiz monggo silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan cyber security karena saya ingin nantinya kerja bisa di bidang cyber security oh gitu sudah di 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 kampusnya sudah emang pernah mengambil atau tersedia mata kuliah ini atau sebenarnya sebagai dasar fondasi anda sebagai dasar fundamental gitu semester 4 ada jaringan komputer semester ini ada pengantar keamanan informasi oh keamanan informasi ya oke sip oke selanjutnya mas sismoko mas maaf mas sismiko ya eka putra monggo silahkan bismillahirrahmanirrahim bisa didengar suara saya pak oke sudah terdengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya sismiko eka putra maswa temik amik kriau program studi teknik matika semester 7 pak semester 7 oh sudah mau semester terakhir udah berarti tinggal ngambil skripsi ya berarti ya alasannya ngapa mengambil mata kuliah etika lagi saya tertarik di dunia cyber security pak oh tertarik cyber security ya berarti ada fundamentalnya ya di prodi anda sudah iya 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 alasannya apa mbak Evelyn agak putus-putus suaranya agak putus-putus suaranya aduh alasannya apa mbak mbak Evelyn iya 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 putus-putus suaranya tadi iya putus-putus iya putus-putus tadi alasannya apa dari sastra alasan sastra jepang ya dari sastra jepang ngambil ke mata kuliah ethical hacking di prodi teknik apa di prodi komputer gitu mungkin agak jauh gitu pak saya lebih tertarik di dunia IT nomor satunya daripada sastra iya tapi karena kemarinnya nolos juga wakil spam jadi saya ngambilnya sekarang di MDKM iya karena tertariknya sih lebih karena nama mata kuliahnya ethical hacking gitu pak jadi pengen mempelajari lebih dalam lagi tentang itu hmm terus untuk fundament untuk misalnya komputer gitu atau mungkin di cybernya kira-kira ada kendala gak nanti kalau cyber belum pernah ya pak kalau misalnya belajar-belajar itu belum pernah cuman kalau tentang dunia komputer tuh sering-sering belajar-belajar sendiri gitu sama temen juga oke oke nanti kita paling tidak pas waktu pelaksanaan dipraktek kita kan paling tidak nginstall kali lima kira-kira bisa gak ya temen-temen karena kalau di mata kuliah kami di ethical hacking itu untuk mata kuliah prasaratnya itu sudah menempuh sistem operasi jadi mata kuliah sistem operasi itu namanya itu di tempat kami adalah pengantar manajemen sumber daya sistem atau sistem operasi nah itu sudah bisa menginstall ke kalirinom di virtual machine atau mungkin di dual bootnya gitu ya jadi seperti itu terus ada background di jaringan di jaringan sistem gitu ya masuk di sisi ini satu, dua, dan tiga gitu ya karena memang bener mata kuliahnya agak lumayan levelnya bukan level fundament tapi udah sampai level at one gitu ya jadi nanti saya jelaskan oke mungkin gak masalah gitu ya tapi temen-temen jangan sampai berfikirnya aduh gimana ya apakah saya harus tidak perlu mengikuti mata kuliah BKM ini gitu ya tapi gak masalah nanti kita coba pelan-pelan gitu ya oke selanjutnya atas nama tadi sudah sempat posisi berubah ini 11 orang tadi 12 orang ya ada sekarang di grup saya ada 13 orang di grup WhatsApp kemarin ada ketambahan satu siapa enggak? saya enggak tahu siapa namanya saya minta tolong di share info pribadinya tapi enggak di enggak dibalas sama sekali ya saya japri juga enggak dibalas ya udah saya enggak tahu siapa atau mungkin ada permakanan dari temen-temennya gitu makanya saya maaf saya kick gitu ya di grup WhatsApp jadi seperti itu mungkin ada temannya tuh atau mungkin atau nomornya double mohon maaf karena saya sempat WhatsApp juga japri tapi tidak dibalas sama sekali enggak ada ya atau mungkin kenalannya ya oke selanjutnya ke mas jones pri elia bryan bryan meliala gua sedangkan kenalkan nama saya jones pri elia bryan meliala saya dari Universitas Pendidikan Ganesha pro di ilmu komputer pak oke ilmu komputer alasannya apa mas? kok semester berapa gitu? alasannya iya saya sekarang semester 5 pak oh semester 5 karena saya juga dengan cyber security karena di awal juga saya udah dapat pengantar mata kuliah sistem operasi dan jaringan komputer di semester 1 untuk fundamentalnya di cyber security nya apa? fundamentalnya untuk mata kuliah ini sebenarnya saya nggak bisa dikonversi sih pak untuk mata kuliah yang setara gitu oh jadi saya iya jadi saya ikut dia aja gitu untuk memperdala bisa jadikan skripsi loh jangan jangan lupa loh nah gitu kan ya istilahnya insya Allah pasti ada manfaatnya siapa tau untuk awareness juga gitu ya kepedulian kita terhadap di bidang cyber security terus anda juga bisa jadikan bahan riset skripsi oke terus atas nama Mbak Safuna apa Mbak Safuna Amita oke silahkan Assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Safuna Amita saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh dan saya semester 4 Malikul Saleh di Prodi Informatika ya sistem informasi pak sistem informasi tapi fundamentalnya ada dasar di ya pak semester kemarin kami ada pelajar IOT dengan manajemen IT gitu pak oke IOT ya internal opting ya jadi kalau di Prodi kami pun juga konsentrasinya adalah IOT dan cyber security ya jadi seperti itu jadi ada dua dua unsur disitu bisa saling ada irisan ya mungkin bisa berdiri sini mungkin ada irisan dan bisa digabungkan jadi seperti itu oke tadi sudah Mas Hafiz sudah Mbak Evelyn sudah Mbak Safuna juga sudah Mas Jon Espri sudah sekarang Mbak Ansela Rante Monggo silahkan Mbak Ansela ya Mbak Ansela Monggo silahkan Halo selamat sore pak kenalkan nama saya Ansela Rante saya Prodi Informatika dari Universitas Katolik Jelasal Manado Manado oke luar biasa kayaknya saya juga pernah kenal ada temen saya di Manado ya siapa ya saya lupa di Manado juga gitu ya oke dasar dasar semester lima ya sekarang Mbak ya iya pak oke punya fundamental dasarnya di di cyber security atau mungkin yang punya security cyber security ada ya di mata kuliah di Prodi Anda atau mungkin dasar dasar security nya gitu semester berikut kayaknya pak oh semester berikutnya ya mungkin dasarnya ya lumayan enak ya jadi temen-temen paling tidak jadi di mata kuliah ini bisa jadikan bahan skripsi ya kalau ya mungkin tapi kalau Mbak Evelyn jangan putus sasa gitu ya kalau di Mbak Evelyn kan tadi yang sastra Jepang ya mungkin bisa aja Mbak dijadikan bahan kayak misalnya yang awareness karena ada beberapa riset di mahasiswa saya dia risetnya di bidang awareness kepedulian kepada masyarakat yang tapi pehubungannya ya arahnya apa sih pemberi kayak data questionnaire gitu ya kepada pengguna-pengguna masyarakat pada umumnya gitu ya bagaimana dia peduli terhadap sistem atau apa di bidang cyber security gitu ya nanti kita bahas disitu juga tapi dari sisi mainnya di social humanity lah oke terus ada Mbak Sariah monggo silahkan Mbak Sariah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sariah saya dari Universitas Malikusaleh Aceh dengan Prodi Sistem Informasi oke alasannya memilih cyber security mata kuliah etika lagi sebagai bahan konversi oh bahan konversi tapi semua teman-teman sudah bisa di konversi ya kayak Mas Jones kan tadi gak bisa ya Mas Jones terus ada Mbak Evelyn juga gak bisa ya Mbak Evelyn ya Mbak Evelyn bisa kalau dari kak ya bisa Mbak Evelyn bisa maaf gak kedengar putus-putus kata kak Prodi saya bisa Pak oh bisa ya syukurlah oke 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 terus selanjutnya Mas Nathan Mas Nathan Nurda Nurda Syansyah gitu ya monggo iya Pak perkenalkan nama saya Nathan Nurda Syansyah saya dari Institut Informatika dan Bisnis Darwajaya Lampung saya dari Prodi Teknik Informatika oke dari semester berapa mas masnya dari semester tiga semester tiga oh semester tiga udah bisa ya ngambil program MBKM sudah Pak sudah bisa untuk semester tiga oh ini masuk ya masuk semester tiga kan ya berarti hmm sekarang semester tiga Pak tapi ada beberapa kampus memang yang melarang mahasiswanya yang semester tiga untuk ikut program ini Pak oh gitu iya makanya hampir kebanyakan di atas semester lima baru bisa ngambil di program MBKM ya jadi gitu oke berarti di mata kuliah ini yang anda ambil di MBKM ini bisa di konversi hmm sampai saat ini belum dapat konfirmasi Pak apakah mata kuliah ini bisa di konfirmasi dari Prodi masih dalam tahap pengajuan sih Pak oh gitu ya oke untuk dasar-dasarnya di hmm misalnya anda penginstal di sistem operasi terus basic di jaringannya atau mungkin dasar-dasar cyber security nya mungkin kalau dasar kemarin dapat dari semester dua dapat komunikasi data dan jaringan Pak tapi kalau sistem operasi belum pernah dapat mata kuliahnya tetapi kalau untuk instalasi seperti kali Linux tadi yang Bapak sebut kan udah pernah nyoba sih hmm mainnya di virtual machine atau main di dual boot di virtual machine oke virtual machine oke terus lanjutnya Mas Muhammad Hizbullah Rais Sirigar minta silakan Mas Muhammad Hizbullah oke Pak wah ini namanya ulama-ulama semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ini fisika ini gimana nih kalau fisika apa bisa mengikuti kenapa alasannya kok bisa mengambil di mata kuliah saya bisa mengikuti saya ingin mengetahui tentang pelajari ethical hacking Pak karena namanya saya tengok unik Pak dari apa kan dari kampus berdeka terus saya tertarik ingin pelajari hal baru seperti ini Pak oh gitu ya tapi jangan sampai ya itu tadi yang sempat saya pernah bilang karena banyakan mahasiswa setelah mengambil di mata kuliah ini jangan sampai setelah lulus atau mungkin selesai di mata kuliah ini baru masuk di juridik penjara saya pikir jangan sampai seperti ini bisa dipahami ya karena banyak mahasiswa mahasiswa siapa oh mahasiswa kami itu setelah mengambil mata kuliah itu saking penasarannya gitu ya isengnya sampai isengnya kadang-kadang berbuat yang tindakannya kriminal jadi seperti ini jadi harapannya jangan sampai seperti ini oke selanjutnya sudah selesai ya atau siapa lagi yang belum ini sekalian saya presensi yang belum siapa saya belum Pak oke monggo silahkan Mbak Indah saya catat ya oke lanjutnya Mbak Indah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Indah Nuramadhani Ali saya dari Stem Ameriau jurusan teknik informatika semester 7 Pak semester 7 informatika oke berarti udah lumayan tinggal tingkat akhir berarti udah ngambil skripsi ini berarti atau sudah ngambil skripsi berarti belum Pak baru mau ngajuin judul oke alasannya kenapa ngambil di mata kuliah ini pertama selain tertarik dengan cyber security dari sebelumnya mata kuliah yang saya belum ambil juga sebenernya kami udah ada tentang keamanan dan juga tentang kode etik dalam IT tapi belum fokus ke ethical hacking Pak jadi yang mengambil ini lebih memperdalam tentang hacking tapi ini di sistem informasi atau di informatikanya? Mbaknya? Mbak Indah? di teknik informatika Pak oh teknik informatika teknik informatika oke terima kasih oke selanjutnya siapa lagi yang belum? Mas Ismoko sudah Mbak Sariah sudah tadi? sudah Pak oke sudah sekarang Mohamad Isbullah oh sudah oke sudah semua ya berarti ya kalau disini jumlah pertemuan jumlah orangnya 12 perang 1 siapa yang belum ya? yang belum siapa tadi ya? Mas Rais Riger yang tadi izin ya Pak Mas ya? tapi udah masuk itu saya Pak oke kok baru 12 orang? teman lagi ya di sistem 13 orang di data saya 13 orang berarti kalau ditambah saya ini 12 orang personalnya protisipannya berarti kurang ini di jumlah orang dari sisi presensinya mungkin tidak hadir ini atau mungkin ada rekan anda disitu yang kenal kenal? maaf Pak ada teman saya satu yang tidak masuk di jam ini Pak namanya siapa? Rizky Maulana Rizky Maulana sementara saya oh iya kira-kira kemana ya Mbak ya? izinnya? dia kayaknya lagi ada kegiatan Pak kalau ada kegiatan oke nanti bisa minta tolong dia bisa buka review-review di apa di apa? di di ini ya di sepadanya ya di sepada dikti nanti saya share di pertemuan kita ini oke ini sekedar pengenalan terlebih dahulu besok kita mulai masuk di apa itu? ethical hacking ya